Nah ini dia nih, Rujak Sultan nih. Tuh liat tuh sobat makan. Ini tuh ada buah lobi-lobi, tau? Tau nggak, buah lobi-lobi tuh susah banget dapetin ya. Iya, hari gini udah susah nyari buah lobi-lobi. Susah banget. Nih ya. Lalu disini juga ada nanas. Ada jambu. Nanas, jambu. Terus juga ada ini belimbing. Belimbing ya. Aduh Masya Allah. Ada kecombrangnya. Ini loh, dia pake bunga kecombrang. Spesialnya buah kecombrang nih. Jadi, si ini tuh dia pake kecombrang yang berbunga. Kan biasanya kita pake bunganya. Iya. Buat masak. Ini pake buahnya Kak Boyen. Ini buah lobi-lobi lu Cia. Bener ya. Ini lobinnya kecil, kalo gede lobi hotel. Mewah dong. Kita coba. Aku mau coba buah lobi-lobinnya dulu ya. Aku juga mau coba si. Kita main kuahnya. Kuahnya dulu nih. Pake bunga kecombrang ini. Apa itu? Ini buah lobi-lobinnya. Sepet. Ada sepet. Asem. Tapi ditambah kuah sama ini nih. Kuah rujaknya. Balance. Seger, balance banget. Iya. Kalo ini. Kalo aku makan si kuahnya ini ya. Dia tuh gulanya bener-bener pake gula aren yang hitam. Yang lengket. Sama aroma gulanya tuh hilang. Iya. Tapi udah ada aroma kecombrang sama si lobi-lobi. Enak ya. Enak banget. Aku mau cobain sih. Cobain dulu. Kedondong. 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 Allah bakbar. Kalo aku coba manganya nih. Aduh kedondongnya. Buahnya tuh fresh ya. Fresh. Ini manganya memang gak mudah nih. Bunyinya kertek-kertek gitu ya. Iya. Kedondongnya juga dia pake itu kedondong yang mengkel. Bukan yang hijau doang. Tapi tuh dalamnya tuh yang rada kuning. Jadi pas dimakan dia ada sepetnya, ada manisnya. Jadi disini itu requestnya cuma bisa requestnya request pedes apa live-live gitu. Kalo buahnya? Kalo buahnya gak bisa request. Yang ada disitu udah jadi. Oh. Karena dia bikinnya tuh langsung banyak gitu kan ya. Buahnya. Nah ini juga nih ya. Disini ada belimbing tuh. Oh belimbing. Aku mau coba. Oh ini nih. Oh ini jambu air kalo ini tuh. Wih, 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 wih. Auto bikinnya lalu udah kan ngeliat segera buah. Dimakan sama sedapnya bumbu rujak. Eits. Ada tips juga nih. Kalo mau coba buah dengan varian yang lebih beragam bisa datang lebih pagi ya sobat makan. Karena kalo masih lengkap bisa ada lebih dari 10 varian buah loh. Banyak bener kan? Rujak Bang Sultan itu buka setiap hari dari jam 10 sampai dengan jam 7 malam. Nah ini yang kita pesan ini nih. Ini pedasnya tuh yang sedang. Yang sedang ya. Yang sedang. Jadi si buka kecompenya tuh ngasih aroma yang khas sama wangi yang khas juga. Autentik gitu ya wanginya ya. Sama rasat asem-asemnya loh. Harganya berapa bagus ya Kak Boen? Ini harganya yang murah banget. Nah. Satu buah si ini banyak begini. Cuman 15 ribu rupiah. 15 ribu? Hmm. Sebanyak ini. Ini buah-buahnya langkah loh. Iya. Buahnya susah lagi nyarinya kan. Tuh kan Sobat Makan tunggu apa lagi? Cus deh langsung datang ke Rujak Bang Sultan. Karena dengan harga yang terjangkau udah bisa dapetin varian buah yang melimpah. Apalagi jenis buahnya yang jarang ditemuin. Kayak buah lobi-lobi atau jambu jamaica dan buah gandaria kalau belum kehabisan. kubuje tangan.